Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Ustadz Muhammad Supriyad Nahidayat SPDI Dengan julukan Ustadz Merah dari Gunung Putri Beliau adalah salah satu dari Front Pembela Islam atau FVI Kepada Bapak Ustadz Merah Saya persilahkan dengan segala hormat Jangan lupa like, share dan subscribe 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 selamat menikmati warahmatullahi wabarakatuh daun salam buah tekokak yang jawab salam kurang kompak daun salam buah durian bu jawab salam dari ustad yang paling keren besarnya keren gak gak ngebohong pantatnya bisulan segede kelapa siap jawab salam kompak siap mana suaranya siap jawab salam kompak siap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for your attention bismillah khayrul asma' bismillah allahhi aladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama allahumma allahumma salli ala siyidina muhammadin al-mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa' amma ba'da faqad kalallahu ta'ala fi surati yunus tabarukan bi dhikrih a'udhu billahi sami'i al-alim minas shaytanir rajim kul bifadlillah wabirahmati fabidhalika falyafrahu wagalan nabiyuna muhammad pelit benar orang yang paling pelit rugi dunia akhirah di saat disebutkan nama nabi besar muhammad dia anggan bersalawat kepadanya wa kalan nabi muhammad man azhoma maulidi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia taufiq hidayah inayah dialah Allah yang maha besar yang besar selain Allah kecil dialah Allah yang maha mulia yang mulia selain Allah hina dialah Allah yang maha kaya yang kaya selain Allah miskin dialah Allah yang maha mengatur yang mengatur selain Allah hancur mudah-mudahan kita menajat kepada Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kekuatan istiqamah dalam rangka memegang teguh akidah ahlus sunnah wal jamaah amin ya rabbal salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada paduka alam leader of leader the king of the king sayyidina wa maulana muhammadin kurang kompak wa maulana muhammadin assalamu alaika ya rasulallah assalamu alaina wa ala ibadillahi salhin semoga beliau memberikan kepada kita semua syafaatul khusus di awal qiyamah amin ya rabbal alamin hadroh mana vokalnya mana vokalnya menin salawat jibril ayo bro yang merokok rokoknya matiin dulu karena gak bakal hadir rasulullah di tengah-tengah kita salallahu alaihi wa sallam salallahu alaihi wa sallam semua angkat suaranya jadi saksi di hadapan nabi besar muhammad salallahu alaihi wa sallam 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 Sallallahu Alaihi Wasallam Mana suaranya? Angkat suaranya, disaksikan dihadapan Nabi Besar Muhammad Salamu Alaihi Wasallam 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 Bijaihi Sayyidi Rasulullah Bijaihi Sayyidi Rasulullah Muhammad Ibn Abdillah Salamu Alaihi Wasallam Salamu Alaihi Wasallam Wa Barik Alih Wa Alaihi Saya Tanya Jawab yang kompak Bu Ngajinya Mau lama Mau pendek Mau lama Mau sebentar Kurang kompak Mau lama Mau sebentar Mau panjang Mau panjang Mau pendek Jorok semua Jorok Hadirin Hadirin Walhadirat Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita kumpul Di ini tempat Pada malam Hari Hakikatnya Kita bergembira Kepada Nabi Besar Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Pada Hakikatnya Kita Bergembira Atas Kelahiran Nabi Besar Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Diceritakan Dalam Semua Kitab Maulid Bahwa Dalam Kitab Maulid Ada kalimat Assalamu Mana suaranya Zainal Assalamualaihi Wasallam Assalamualaihi Wasallam Sakali lagi Assalamualaihi Wasallam Sakali lagi Assalamualaihi Wasallam Dalam Semua Kitab Maulid Ada kalimat Assalamualaihi Zainal Anbiya Sebelum Kita kupas Lapad Zainal Anbiya Kupas dulu Lapad Assalamualaihi Di sini ada santri Santri ada Santri ada Mana santri Santri pasti ngaji Ada kalimat Kap Domirun Mudakarun Mukhotobun Muta'alikun Ilabaginda Nabiina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berarti jelas Malam Hari ini Rasulullah Hadir di tengah-tengah kita Alhamdulillah Sebab Semua ulama Mengarang Karangan Maulid Menggunakan Kalimat Assalamualaihi Kap Domirun Mudakarun Mukhotobun Muta'alikun Ilabaginda Nabiina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh karenanya Karena Rasul hadir Di tengah-tengah kita Jaga Adab Jaga Akhlak Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang 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 Lagi Ngerokok Alhamdulillah Lanjut Ada Kalimat Zayyinal Anbiya Rasul Dikatakan Penghias Para Nabi Betul Rasul Rasul Dikatakan Penghias Para Nabi Kenapa Beliau Dikatakan Penghias Para Rasul Satu Dalam kitab Maulid Diba Al-Hadi Huthani Disitu Diceritakan Ada yang namanya Atto Dan ada yang namanya Yasar Ini Atto Bapaknya Si Yasar Si Atto Mohon maaf Si Yasar ini Bapaknya Si Atto Yang namanya Yasar ini Ahli kitab Taurat Nyuruh Kepada Anaknya Yang namanya Atto Kalau bahasa kitanya Begini Lu pelajarin Kitab Taurat Semuanya Cuma Yang satu Lembar Jangan lu pelajarin Dulu Kata Anaknya Si Atto Terus dikemanain Pak Masukin Yang selembar Dalam Kitab Taurat Kedalam Kotak Kotak Kunci Rapet Rapet Kalau anak Dulu Diomongin Amma orang tua Nurut Bener kagak Anak dulu Diomongin Amma orang tua Nurut Beda Amma anak Sekarang Coba anak Sekarang diomongin Kayak begitu Tenggorokan Bapaknya Dilongok Ada yang kayak begitu Ada 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 yang kayak begitu Ada Tenggorokan Bapaknya Dilongok Apa lupa Apa lupa Berani loh Kayak ke gua begini Tuh anak Berengsek Kayak begitu tuh Berani ngelawan Tua Kalau anak Dulu Dengar kata Kata bapaknya Jangan dipelajarin Dulu Jangan Masukin Kota Konci rapet Falamma Mata Mata Abi Fatah Tuhu Di saat Bapaknya Wapat Namanya Syasar Ini si Atau anaknya Syasar Ngebuka Itu kotak Yang berisi Satu lembar Kitab Taurat Yang belum Dia pelajari Di saat Dia buka Itu kotak Yang isinya Selembar Dalam kitab Taurat Yang belum Dia pelajari Ternyata Subhanallah Hadirin Dalam itu Kitab Taurat Yang selembar Terdapat Kalimat Yah Rujuk Bi Makkah Maulidu Bi Makkah Wahijrotuhu Bil Madinah Wasultanuhu Bi Syam Bahwa Cerita Dan fakta Sama Nabi Muhammad Dilahirkan Di kota Mekah Hijrahnya Ke kota Madinah Menjadi Raja Di kota Syam Itu Cerita Dengan Fakta Nabi Muhammad Sama Kalau zaman sekarang Cerita Amat Fakta Beda Kita punya laki Po 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 Kita punya laki Pelebak Kita bunting Mau ngelahirin Laki kita Ngecembreng Ketemannya Wah Lihat ini Bentar lagi Bini gua Mau lahiran Pasti Anak gua Pas dilahirin Dari rahim Bini gua Bakalan Keluarnya ganteng Sebab Kenapa? Guanya ganteng Eh Pelebah itu Bininya ngelahirin Anaknya bukannya ganteng Malah Kayak lu tungkasarung Berarti Cerita Dengan fakta Beda Kalau kita mah Kalau Rasul Cerita Dengan fakta Sama Satu Rasul Itu Penghias Para Nabi Dan Rasul Yang kedua Kenapa Rasul Dikatakan Penghias Para Nabi Dan Rasul Sebab Laulaka 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 Ya Muhammad Lama Kholaktul Aflak Kalau bukan Karena Allah Menciptakan Nur Nabi Muhammad Maka ini Cahaya Allah Enggan Menciptakan Seluruh Makhluknya Ada Di tubuh Nabi Adam Nur Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diceritakan Dalam Maulid Diba Kilahua Adam Ini Malaikat Kepo Tau Kepo 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 Tau kakak Bang Kepo Tau Kepo Tau Banyak Nanya Ini Malaikat Nanya Kepo Ama Allah Ya Allah Apakah ini yang disebut Dengan Nabi Adam Kata Allah Bukan Adamuhu Uniluhu A'lal Maratib Nabi Adam Allah Letakkan Diatas Daripada Cahaya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Adam Taubatnya Diterima Karena di dalam tubuh Nabi Adam Terdapat Nur Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masih dalam kitab Maulid Ini Nur Dipindahkan Kepada Raganya Nabi Ibrahim Alaihi Salam Kenapa Nabi Ibrahim Diselamatkan Daripada Kobaran api Yang sangat besar Karena Di dalam tubuh Nabi Ibrahim Terdapat Nur Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kata Allah Dalam Al-Quran Ya Naru Kunibardan Wasallam Ala Ibrahim Wahai api Dinginlah engkau Untuk Kekasihku Nabi Ibrahim Alhamdulillah Coba praktekin Nama ibu-ibu Bu Tiap hari gelut Di dapur ya Tiap hari gelut Di dapur ya Bener kakak Jawab yang kompak Ibu-ibu tiap hari Mainnya di dapur kakak Main di gelapur kakak Betul Main ama kompor kakak Praktekin ama ibu-ibu Pelebah main kompor Baca tuh ayat Ganti namanya Misal namanya Sarmunah Ada disini Sarmunah Ada Legening ada Ganti dah ganti Main munah Ada Ada main munah Ada kenebae Sarboah ada Nggak ada Ganti tuh Ya naru kunibardan Wasalaman Ala sarboah Pegang tuh api Insyaallah Tangan ibu melepuh Nabi Ibrahim Allah selamatkan Daripada Kobaran api Karena Di dalam tubuh Nabi Ibrahim Terdapat Nur Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Singkat cerita Nur Yang ada di dalam tubuh Nabi Ibrahim Dipindahkan kepada Jasad Ayah Anda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Nama ayah Nabi Muhammad Siapa? Abdullah Dipindahkan Nur Nabi Muhammad Kedalam Jasad Sayyid Abdullah Di saat dipindahkan Nur Nabi Muhammad Kedalam Jasad Sayyid Abdullah Ayah Ayah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ada cerita menarik Satu Antero Kota Mekah Tertarik Demen Amak yang namanya Sayyid Abdullah Demen banget Kalau bahasa disini Kesemsem Ngerti? Kesemsem Perempuan Kota Mekah Kesemsem Amak Sayyid Abdullah Saking gantengnya Muka Sayyid Abdullah Ayah Anda Daripada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Cuma Sayyid Abdullah Bukan laki-laki Murahan Ya Sayyid Abdullah Bukan laki-laki Murahan Enggak Main jatuh cinta Kesetiap wanita Aja Disini ada Laki-laki Yang gampang jatuh cinta Ada 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 Anak muda ada Yang gampang jatuh cinta Ada Ada Mana orangnya? Berarti Anak muda Yang gampang jatuh cinta Anak muda Murahan Ayo Awas lu Jadi anak muda Murahan Jangan gampang jatuh cinta Sayyid Abdullah Enggak gampang jatuh cinta Nah Disaat ini Perempuan Kota Mekah Resep Kesemsem Demen Amasid Abdullah Saking demennya Pengen ditikahin Amasid Abdullah Tapi Sayyid Abdullah Enggak mau Milih Kecuali Ibunda Nabi Besar Muhammad Namanya siapa? Namanya siapa? Sayyidatina Aminah Radiallahu anha Beliau Memilih Ibunda Nabi Besar Muhammad Nah Perempuan Kota Mekah Yang Gak kepilih Amasid Abdullah Ujuk 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 Apa ujuk Ujuk Apa ujuk Tiba-tiba Ujuk 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 Ini perempuan Seantara kota Mekah Yang kagak ditikahin Yang gak dipilih Amasid Abdullah Mati secara permanen semuanya Masa Allah Saking luar biasanya Sayyid Abdullah Nih nur yang ada di dalam tubuh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pindah lagi Nurnya Kedalam tubuh Sayyidatina Aminah Radiallahu anha Di saat ini Nur berada di dalam tubuh Sayyidatina Aminah Radiallahu anha Detik-detik kita singkat Detik-detik Akan lahirnya Sayyidil Wujud Sayyidil Ganen Sayyidina Wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Diceritakan dalam Maulid Adibai Manqobat terakhir Fah tazal arsu Torobau Wasti besara Wasdadal kursiyu Haibata Wawakoro Wamtal atis sama Watu anwara Wadadjatil Malaikatulillahi Tahlilan Watamjidan Wastigfaro Semuanya Subhanallah Pokal Semuanya Angkat suaranya semuanya Wa la ilah Ha illallah Allah 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 Ya Allah 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 Ya Allah Subhanallah Semuanya angkat suaranya Jadi saksi dihadapan Nabi Muhammad Wa ilah Ha illallah Subhanallah Allah Wa alhamdulillah Wa la ilah Illa Allah 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 Ya Allah 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 Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Arisnya Allah subhanahu wa ta'ala Berguncang, bergemuruh Menyambut dengan gembira Kelahiran Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kursinya Allah bergembira Menyambut kelahiran Sayyidina Muhammad Makhluk Allah Semuanya Baik yang ada di bumi Ataupun yang ada di langit Termasuk malaikat Semua menyambut dengan gembira Kelahiran Sayyidina Muhammad Semua membaca kalimat Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Ibunda Nabi Muhammad Melahirkan Nabi Muhammad Tidak terasa sakitnya Tidak terasa pedihnya Akan tetapi terasa nikmat Luar biasa Alhamdulillah Dan ingat Nabi Muhammad dilahirkan Bukan dari tempat yang jelek Nabi Muhammad dilahirkan Bukan dari tempat yang bau Beda dengan kita Kita semua dilahirkan dari tempat yang jelek Kita semua dilahirkan dari tempat yang bau Akan tetapi Nabi Muhammad Tidak dilahirkan daripada larangan wanita Nabi Muhammad dilahirkan di Caesar Alhamdulillah Lelangan yang nyesarnya bukan dokter Kalau yang nyesarnya dokter Sakit kagak bu Sakit kagak Sakit tapi enak ya Udah sakit Bikin anak lagi Enak itu namanya Sakit Eh enak Alhamdulillah Lahir Nabi Muhammad ke alam dunia Satu-satunya bayi Yang luar biasa ajaib Bayi Nabi Besar Muhammad Lahir ke alam dunia Sajidan Sakiran Hamidan Ka'annahu albadrufi tamami Beliau Nabi Besar Muhammad Lahir ke alam dunia Dalam keadaan sujud Kehadirat Allah SWT Membaca kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin ka'annahu albadrufi tamami Beliau Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Nurun Fa'lga gulla nur Alhamdulillah Maka Bagaimana dengan kita Yang mengaku cinta Kepada Nabi Besar Muhammad Masih banyak Di luaran sana Yang mulutnya kotor Berani bicara Maulid Nabi Muhammad Bid'ah Maulid Nabi Muhammad Sesat Maulid Nabi Muhammad Perkara dolalah Maulid Nabi Besar Muhammad Neraka Na'udhu billahimin Ada yang kayak begitu? Ada Ada Mana orangnya? Dengerin Kalau ada yang kayak begitu Mulut kotornya Berani bicara Maulid Nabi Muhammad Bid'ah Maulid Nabi Muhammad Sesat Maulid Nabi Muhammad Perkara neraka Maulid Nabi Muhammad Perkara sesat Dolalah Maka itu orang yang ngomong kayak begitu Wajib mempertanggungjawabkan kesehatan anak-anak kiai Betul Sebab kenapa? Kalau maulid ditutup Otomatis Berkat Ulangin Kalau maulid nutup Otomatis Berkat Nutup Nah ini Panitia udah ngasih kode Karena saya bicara berkat Berarti ceramanya gak boleh lama-lama Ya Kalau maulid nutup Otomatis Berkat Nutup Kalau berkat Nutup Kasian anak kiai Nasibnya Kekurangan vitamin B Vitamin B Besek Kasian santri Kalau maulid nutup Awaknya Kuru Kagak dapet B Besek Mangkan Orang yang berani Mulut kotornya Ngucap kayak begitu Wajib mempertanggungjawabkan Kesehatan anak-anak kiai Dan wajib mempertanggungjawabkan Kesehatan santri Insya Allah terakhir Amanat dari saya Terakhir amanat dari saya Pegang kuat Akhidah Ahlu sunnah Wal jamaah Patokannya Satu Al-Quran Yang kedua Hadis Nabi Besar Muhammad S.A.W. Yang ketiga Gaulul ummah Kitab-kitab kuning Karangan ulama Karangan ulama-ulama Soleh Karangan ulama-ulama Mutagad Rugi Rugi Ini empat pilar Ini empat pilar hukum Syariat Islam Jangan cuma kita doang Yang megang Tapi wariskan kepada Anak kita Cucu kita Cicit kita Tujuannya Supaya keluarga besar kita Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dunia Wal-akhirah Zaman sekarang Lebih banyak orang tua Pola pikirnya begini Sekolah Sama dengan Ijazah Saya ulangin Sekolah Sama dengan Ijazah Ijazah Sama dengan Kerja Kerja Sama dengan Duit Kalau anak Ga sekolah Pasti ga punya Ijazah Kalau anak Ga punya Ijazah Pasti ga bisa Kerja Kalau anak Ga bisa kerja Mau makan Apa dia Betul Ini orang tua Zaman sekarang Mikirnya Duit Duit Dia tidak Mengedepankan Ilmu Agama Anaknya Dengerin Kalau ada orang tua Yang model kayak begini Jangan salahkan Anak Kalau nanti Orang tuanya mati Orang tuanya mati Di saat orang tua mati Orang tua wapat Karena di masa hidupnya Orang tua Tidak memperhatikan pendidikan Anaknya Di saat Orang tuanya mati Ini anak Bukan yang ngajiin Yasin Tapi ini anak Malah nyanyiin lagu Depan mayat Emaknya Depan mayat Bapaknya Dia nyanyiin lagu Sesungguhnya Ku tak bisa Hidup tanpa Emah Aku gila Tolol Anak yang kayak begitu Betul Takbir Sallu ala nabi Muhammad Siap Masukin Anak Kependidikan Agama Siap Siap Masukin Anak Kependidikan Agama Siap Takbir 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 Sallu ala nabi Muhammad Mohon maaf Saya Tahadus bin Nikmah Dari umur Delapan tahun Saya udah dibuang Ama abak Masuk ke pesantren Tahadus bin Nikmah Delapan tahun umur saya Saya udah dimasukin pesantren Ama abak Saya gak sekolah Saya gak punya ijasa SD Saya gak punya ijasa SMP Saya gak punya ijasa SMA Saya Gak punya ijasa perkuliahan Akan tetapi Alhamdulillah Biarpun saya Keluaran dari balik rombeng Alhamdulillah Gening hidup Gening bisa punya rejeki Alhamdulillah Gak ketinggalan Ama anak jaman sekarang Bahasa Inggris Sedikit-sedikit Saya bisa Perlu bukti Eh biar gak sekolah Bisa saya bahasa Inggris Perlu bukti Perlu bukti gak Perlu bukti gak Kurang kompak Perlu bukti gak Nih biar saya Kaga sekolah Nih Saya ngangkat derajat Nama santri Dimanapun berada Biar saya gak sekolah Biar saya jebolan balik rombeng Tapi bahasa Inggris saya Sedikit-sedikit bisa Paham Perlu bukti Perlu bukti Perlu bukti Betul Betul Ini saya buktiin Bahasa Inggrisnya Bapak Pader Bener gak gak Ini bukti Sebab Kiai Ngomong Tanpa bukti Sama way Bakalan disad Dinerakannya Allah SWT Berarti Kiai Ngomong Tanpa bukti Sama baik Ngajarin masyarakat Berbuat bohong Perlu bukti Makanya saya buktiin Nih Bahasa Inggrisnya Bapak Pader Bener kagak Bahasa Inggrisnya Mak Mother Bener kagak Bahasa Inggrisnya Keluarga besar Kalender Lah bener itu Bener kagak Mana disini Ada santri kagak Ada santri kagak Hidup santri Hidup santri Hidup santri Takbir Alhamdulillah Aing pang menangkan Kusantri Walaupun kagak Sekolah nih Biar jelek Kayak begini Gak sekolah Tapi Alhamdulillah Bahasa Inggris bisa Alhamdulillah Bahasa Inggrisnya Selamat pagi Apa coba Good Morning Selamat siang Good Afternoon Selamat malam Good night Selamat mandi Apa coba Selamat mandi Gujubar Selamat nopi Good day Biarpun kagak sekolah Nih saya ngangkat Nama santri Biarpun gak sekolah Saya bisa Bahasa Inggris Sedikit-sedikit Komo Bahasa Arab Gampang Asal depannya Al Itu bahasa Arab Contoh Al-Masjidu Artiin santri Al-Masjidu Masjid Al-Majlisu Al-Madrosatu Buah-buahan Namanya apa Buah-buahan Namanya apa Al-Pukat Masuk kamar mandi Namanya apa Masuk kamar mandi Namanya apa Masuk kamar mandi Namanya apa Alaan Taina Sekali lagi Saya amanat Ini mah Saya hitung-hitung Ngangkat Derajat Santri Sebab Zaman sekarang Orang tua Banyak Yang nganggep Enteng Sebelah mata Santri Santri Madeso Masa depan Suram Ada yang ngomong Kayak begitu Masyarakat Ada Ada yang kayak begitu Masyarakat Ngomong Ada Mana orangnya Eh Nih dengerin Saya Satu jam Ceramah Udah menghasilkan Pisang Hidup Hidup Santri Bah Gimana Bah Pisang Ada Mana Bah Lime Pisang Ada Mendingan Jadi Kiai Satu jam Ceramah Menghasilkan Pisang Kalau Ada Kalau Enggak ada Ya wayahnya Ngertiin Panitia Satu jam Ceramah Menghasilkan Beras Ini Jadi Santri Jadi Santri Satu jam Ceramah Menghasilkan Beras Kalau Ada Disini Kalau Ada Kalau Enggak ada Ya wayahnya Panitia Ngertiin Daripada Ntar Gue Di Babu Kamu Bini Ditanyain Abis Dari Mana Bang Masa Maulid Katinya Kakak Bawa Berkat Jangan Jangan Dari Pos Dua Begitulah Gintar Berabe Nih Satu jam Jadi Kiai Menghasilkan Beras Mendingan Jadi Kiai Kagak Capek Bener Kakak Jadi Kiai Menghasilkan Beras Satu jam Beda Sama Yang Tani Tani Biasanya Berapa Bulan Tani Berapa Bulan Berapa Bulan Tiga Bulan Baru Panen Beda Sama Kiai Satu Jam Baru Panen Alhamdulillah Mendingan Jadi Kiai Santri Makanya Santri Hari Ini Pemimpin Masa Depan Buktiin Jangan Sampai Santri Yang Diledek Madesu Amah Masyarakat Jadi Sampah Di hadapan Masyarakat Tapi Buktiin Santri Hari Ini Adalah Pemimpin Yang Akan Masa Datang Santri Hari Ini Adalah Pengganti Para Kiai Di Masa Yang Akan Datang Alhamdulillah Maka Dukung Santri Santri Kita Ibu Bapak Ngedukung Santri Insyaallah Pahalanya Satu Gunung Uhud Alhamdulillah Satu Gunung Uhud Pahalanya Luar Biasa Benar Makanya Dukung Program Santri Dukung Pengajian Dimanapun Berada Supaya Generasi Kita Generasi Islami Alhamdulillah Terakhir Terakhir Karena Tadi Saya Dapet Amanat Baca Solawat Mana Baca Solawat Kemudian Mana Panitia Ada Yang Pakai Sorban Gak Ada Yang Pakai Sorban Gak Ada Oh Pakai Kerdus Bukan Pakai Sorban Karena Tadi Saya Dapet Amanat Terakhir Sambil Baca Solawat Yang Punya Duit Jangan Koret Woy Woy Yang Punya Duit Bawa Duit Gak Yang Bener Bong Bisul Bantetnya Bawa Duit Pak Bawa Duit Gak Yang Bener Bawa Duit Gak Bawa Duit Alhamdul Sebelah Sini Bawa Duit Gak Bawa Duit Gak Bukan Mau Gue Nanya Bawa Duit Gak Bawa Duit Yang Bawa Duit Kayaknya Keluarin Duitnya Ntar Ada Panitia Mau Nanggok Duitnya Mau Dipakai Buat Pembangunan Masjid Orang Yang Ngasih Duit Ketuk Kotak Saya Doain Mudah Mudahan Yang Lagi Sakit Allah Angkat Penyakitnya Tapi Ngasih Duit Ngasih Duit Janji Ngasih Duit Kalau yang Bawa Duit Buat Pembangunan Masjid Yang Rejekinya Lagi Seret Mudah Mudahan Allah Permudah Rejekinya Yang Belum Dapat Gawaian Mudah Mudahan Allah Kasih Gawaian Yang Terbaik Yang Punya Pacar Biar Putus Yang Punya Pacar Biar Putus Kurang Kompak Yang Punya Pacar Biar Putus Kalau Mau Nyambung Nikah Dulu Baru Nyambung Amin Ya Rabbal Alamin Pokoknya Yang Punya Pacar Biar Putus Kalau Mau Nyambung Nikah Dulu Kemudian Rumah Tangganya Sakinah Mawaddah Warohmah Putra Putrinya Soli Solihah Segala Hajatnya Diijabah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayo Mainkan Salawat Bebas Ayo 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 yang punya duit Keluarin duitnya Jangan koret Buat pembangunan masjid Pembangunan masjid Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton